di tolak cintanya kayaknya nggak pernah langsung jadi nih ya langsung jadi baik jumpa lagi bersama saya Anugraw Hidi di acara lebih dekat bersama dosen pada kali ini kita kedatangan tamu spesial Pak Idam Holid dan sebelum kita mulai kita mohon izin untuk membuka masker kita karena kita sudah melakukan melalui protokol kesehatan yang sangat ketat di lingkungan Universitas MDP izin buka halo bro mantap gimana 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 gini aja lah thank you udah diajak ke studinya dingin luar biasa luar biasa ya keren keren ini ya ini untuk kreativitas masih suasi anak-anak MDP oke bro ya jadi bro Idam ya bro Idam ini sekarang di fakultas ekonomi bro ya saya ya karena background saya S1 nya ekonomi kemudian masternya juga ngambil ekonomi ya saya terjerumus di fakultas ekonomi tapi memang dari kecil memang ini kemarin cita-citanya sebenarnya pertama mau jadi dokter zaman-zaman dulu kan kalau ditanya mau jadi apa jadi dokter dalam perjalanannya saya berpikir mau jadi seorang insinyur tambang insinyur tambang bayangan saya kalau kerja di tambang itu uangnya banyak tambang uang gitu ya tambang uang ternyata dalam perjalanannya lagi lulus UMPTN nya ya SMPTN nya itu dapatnya fakultas ekonomi jurusan ilmu ekonomi studi pembangunan oke dan itu menjadi dilema di awal ketika beli koran pagi-pagi dulu pakai koran pengumumannya bawa ke orang tua bu saya lulus lulus industri alhamdulillah dimana ilmu ekonomi studi pembangunan ngapain bayangan orang tua pembangunannya tuh bikin gedung segala macam ternyata bukan ternyata itu sebenarnya ilmu ekonomi murni dan kalau kita lihat para analis ekonomi para pengambil kebijakan itu justru kor ilmunya itu dari sana oh dari sana ya menteri-menteri itu rata-rata makanya kami didoktrin ke waktu ekonomi di fakultas ekonomi itu pilih saja ekonomi paling banter jadi menteri jadi didoktrin bahwa kalau anak ekonomi itu minimal jadi menteri ngapain jadi pegawai mohon maaf pegawai apa ABC enggak enggak jadi presiden bro mungkin bisa lah kalau dianggawarin ya maksudnya jadi anak-anak ekonomi kalau sekarang main queue kita juga ini ya jangan-jangan sama ya beliau pernah saya beberapa kali dapat subjek sama beliau dapat kuliah jadi beberapa menteri beberapa dirjen Pak Bambang Bambang Brojonegoro adalah pembimbing tesis saya ketika saya di program master di UI UI ya bro kemarin anak depok nih anak depok we are yellow jacket yellow jacket iya bro jadi kemarin pas kuliah itu aktif ya denger-dengar ya jadi aktivis gitu ya bro iya saya masuk kuliah itu 93 jadi setelah lulus SMA masuk 93 93 itu gue umur sorry gue umur 9 tahun berarti saya tua banget kan iya tapi kalau ya kalau ini kayaknya seusian enggak lah jadi 93 masuk nah untungnya diantara 93 itu kita dikasih begitu banyak cobaan 93 adalah angkatan pertama yang kampus dep kampus palembang pindah ke indralaya oh oke 32 32 itu begitu banyak duka disana banyak teman-teman yang ninggal karena banyak kecelakaan mobil disitu jadi enggak seperti sekarang jalan udah lumulus kemudian lebar kemudian transportasi banyak kalau dulu kita wah pokoknya luar biasa deh karena kampus baru selesai dan kita dipaksa kesana dipaksa kesana tahun 93 angkatan 93 itu angkatan pertama ya babi masih banyak teman-teman di fakultas ekonomi fakultasnya agak kebelakang belakang lagi itu apkip apkip itu temannya yang monyet lagi kuliah monyet nangkring di ini di jendela kalau pulang sore sedikit babi udah mulai keluar jadi mesti kita jalannya mesti bergerombol bergerombol kalau enggak enak seru itu kalau enggak sendirian bahaya bahaya itu tahun 93 itu S1 nya ya 93 iya oke kemudian nyandut nyebrang nih ke pulau yang apa ya iya karena 99 itu pergolakan jaman pergolakan 98 jaman reformasi terus saya bilang sama bapak saya saya selesai S1 terus saya mau cari kerja dia bilang enggak usah ngapain kamu kerja kamu lihat nih sekarang dunia lagi enggak jelas kayak gitu kamu kuliah dengan saya enggak pernah merantau walaupun sering semasa kuliah sebenarnya saya sudah traveling sampai ke Sulawesi sampai ke Kalimantan karena ikut BEM kalau zaman dulu BEM kalau SEMA Senat mahasiswa ikut kegiatan-kegiatan conference dan yang lain jangan-jangan ikut ini juga Senat ya maksudnya sempat saya kebetulan untuk fakultas ekonomi jadi sekjennya jadi saya jadi sekjen orang kedua di fakultas ekonomi itu pas S1 ya waktu S1 di Unseri di Unseri rambut gondrong enggak dulu ya enggak karena kalau digondrongin saya enggak bagus kayaknya iya oke oke keren keren abis itu jadi pas 99 tuh mulai nyambung S2 nya nyambung S2 ada sempat ada jedah waktu dulu dari S1 nya paling sekitar 6 bulan oke oke kurang lebih 6 bulan nunggu setelah itu langsung kuliah nyambung S2 nah uniknya nyebrang pulau tuh ya nyebrang pulau uniknya ya itu lagi belum pernah merantau tapi disitulah kita di ya anak Sumatera enggak boleh takut ya takut lah kita harus harus apapun yang kita hadapi ya hadapin gitu kan itu ya alhamdulillah sih selesai banyak juga teman-teman yang merantau akhirnya balik balik kanan karena enggak enggak sanggup dengan kehidupan Jakarta keras ya bro keras banget jadi itu waktu Jakarta kuliah aja atau sempat sambil kerja satu tahun pertama kuliah concern walaupun nilai enggak bagus-bagus banget akhirnya saya tinggalin enggak tinggalin artinya kalau saya cuman concern kuliah kemudian enggak cari uang ini bahaya nih karena ya kalau minta sih bisa mungkin sama orang tua tapi kan malu lah masa kita minta terus akhirnya berpikir ya yaudahlah kita kita ikut apa kerja kerja yang saya lakukan pertama adalah ikut survei ikut survei dari dosen-dosen saya karena UI itu banyak orang-orang yang apa dosen-dosennya punya proyek begitu banyak dan proyeknya seluruh Indonesia seluruh Indonesia nah saya ikut lah ke dalam itu dulu kita ada lembaga demografi kemudian ada LPEM UI kalau UI itu lingkungan akademisnya hidup banget ya kalau di sana kita ngobrol sampai malam di kampus enggak ada masalah jadi memang dibangun situasinya itu untuk kita diskusi sampai malam kalau di Indralaya kan enggak mungkin ada banyak yang menunggu tadi ya waktu itu ya tahun-tahun tapi kalau sekarang sih memang ada masih ya tapi udah enggak ini lagi berarti kemarin dulu berarti sempat kerja ya ikut dosen ya bro ya nah setelah selesai S2 itu kerja dulu di Jakarta atau balik kampung nih saya balik ke Palembang itu saya berangkat 2099 balik ke Palembang itu 2010-an kalau enggak salah kurang lebih 10 tahun oh lama ya itu kerja di sana berkali ya mulai dari kalau anak-anak sekarang bilangnya itu LDR wah LDR setelah LDR menikah kemudian harus dijalani juga apa pisah jauh gitu bagi saya sih dinikmatin saja oh Mary-nya tahun berapa kemarin 2003 oh 2003 berarti lagi kuliah itu selesai kuliah selesai kuliah itu kerja dulu sudah dapat ijasa nah ijasa itu lah dibawa ke mertua gitu enggak enggak upeti ini ya ini jasanya inilah apa sebagai surat lamaran nah setelah itu karena istri saya bilang ya selesaikanlah dulu kuliah setelah kuliah baru kita menikah dan alhamdulillah selesai 2003 nah kebayang kan 2003 menikah balik ke sini 2009 2010 jadi tunggu istrinya maksudnya ketemunya di Palembang ya atau gimana iya teman di unsri beliau alumni fisip fakultas ilmu sosial ilmu politik yang di ujung-ujung itu ya iya beliau di sana oke oke ketemunya di sana cintaku bersemi di Indralaya kakakn kalau anak-anak bilang kalau kita kan punya kakakn kuliah kerja nyata nah ketika satu apa satu lokasi entah kenapa ya namanya jodoh akhirnya ketemunya di situ di situ ya asik ya sampai sekarang berlanjut alhamdulillah anak berapa nih yang paling tua si Kiai kelas 1 SMA kalau si Ade itu kelas 5 5 SD agak jauh selisihnya ya karena tadi karena LDR tadi jadi baru baru nikah terus gak dapet kosong 6 bulan istri saya panik bilang gimana ini kan posisi bolak-balik gimana nih akhirnya kita ke dokter dokter bilang bapak kerjanya di mana saya kerjanya di Jakarta dok ibu kerjanya di mana di Palembang gak usah ketemu saya kalau kayak gini dia bilang bapak berhenti kerja dia bilang wah saya bilang nih bahaya yang mana bisa dia bilang yang satu di mana yang satu di mana oke lah akhirnya ya rejeki pun datang kita dapet ya tapi ya itu tadi karena masih ada kebutuhan yang harus dicukupi kita harus kita punya planning ke depan akhirnya baru 2010 saya mikir ya rejeki bisa di mana saja ya benar bisa di mana saja akhirnya saya pindah putuskan balik kampung ketika ketika ya karir saya lumayan tinggi dan saya pikir itu waktu yang tepat karena katanya kalau mau mengakhiri sesuatu itu ketika anda dengan yang indah ketika di tinggi itu anda tutuplah disitu sempat di mana bro waktunya itu saya terakhir karirnya itu di konsultan jadi ada konsultan Jerman konsultan apa itu konsultan mereka itu mendraft peraturan-peraturan yang terkait dengan otonomi daerah zaman dulu kita ngomongin otonomi daerah ngomongin undang-undang saya agak nyimpang-nyimpang dikit sih berarti terkait isu publik isu-isu publik jadi saya sih kalau bahasanya itu keren junior national advisor junior national padahal kerja saya setiap hari itu adalah jadi asrot asrot itu asisten sorot jadi kerja saya itu punya laptop laptop saya ingat sekali sekarang beliau jadi mensesnek Pak Profesor Pratik sekarang jadi mensesnek suatu ketika dia bilang ngeliat laptop saya yang layarnya 15,4 inch zaman dulu zaman dulu ya at that time punya Acer 15,4 inch dia bilang Pak Edem itu layarnya kok lebar sekali karena mereka kan punyanya yang Fujitsu Payo zaman gitu ya gak boleh support brand gak apa-apa punya iya punya yang luar biasa itu dibilang sama Profesor Pratik itu kok besar sekali saya bilang ya saya mampunya beli yang kayak gini Prof belum belum mampu jadi kerja saya itu jadi asrot mereka diskusi saya apa bikin apa not to land saya meresum nanti laporan ke kantor nanti kantor yang akan submit ke Departemen Dalam Negeri waktu itu saya diperbantukan di Departemen Dalam Negeri artinya ini kayak pihak ketiga gitu ya konsultin ke pemerintah lah ya jadi GTZ kalau nama lembaganya GTZ jaman dulu ngomongnya GTZ itu membantu pemerintah Indonesia untuk mendrafting peraturan-peraturan yang dianggap terkait dengan kebijakan publik karena kita kan baru selesai dari yang namanya reformasi begitu banyak aturan yang harus diperbaiki itu rombak total bro konsep otonomi daerah itu harus diperbaiki bagaimana dia kan di awal-awal otonomi daerah itu kan masih masih agak susah ya kaget gitu kan biasanya sentralistik tiba-tiba desentralisasi gitu kan nah itu menjadi PR besar bagi pemerintah nah pemerintah Jerman membantu lewat GTZ tadi saya masuknya dari GTZ wah itu istilahnya pengalaman yang berharga lah luar biasa saya kenal orang-orang waktu dulu itu sempat pas kerja di Jakarta ya kita kan mungkin langsung kerja yang bagus dong bener gak maksudnya ada yang gimana ceritanya itu kalau dulu sempat kerjanya itu gajinya di bawah sejuta ya under sejuta ya bener gak karir saya sih ngajar dari dulu memang ngajar waktu kuliah S2 ngajar sambil penelitian tapi suatu ketika penelitian gak ada ngajar pun sedikit jadi gajinya cuman 750 ribu wah di Jakarta di Jakarta satu bulan 750 ribu saya mikir kos aja berapa ya kos aja berapa kos udah 300 ribu belum makan belum makan saya mikir telpon gak nih orang tua tapi saya pikir udah lah cukupin deh cukupin saja dengan 750 ribu ini apa yang saya harus pasukan mie bungkus nih jangan pasukan mie bungkus dan makannya biasanya 3 kali sehari kita bikin 2 kali aja jadi gak ada sarapan pagi tapi makannya itu jam 10 jam 10 kalau pagi itu tahan aja jam 10 baru makan nah gak ada makan malam tapi nanti kita makannya jam 4 oke kalau lapar malam-malam gimana tidur 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 selesaikan dengan tidur tidur besok pagi tahan sedikit sampai jam 10 baru makan lagi mantap itu kurang lebih 3 sampai 4 bulan saya lakukan kayak gitu walaupun sebenarnya kita bisa telpon jadi minum duit tapi kita lagi ngetes karena saya gak gak terlalu suka kita tergantung sama orang tua iya dong kita harus tidaknya ya disini belajar juga namanya mahasiswa itu kan harus struggle anak-anak muda sekarang sebenarnya seharusnya punya jiwanya seperti itu gak struggle-nya bukan hanya di mata kuliah yang ada tapi di dalam kehidupan dalam kehidupan sehari-hari bener bener sekali daily life itu ya harus struggle belajar bener sekali belajar di jatuhkan dimana rasanya belajar tercampakan ditolak cintanya semuanya saya kebetulan pernah gak ditolak cintanya kayaknya gak pernah langsung jadi nih langsung jadi langsung jadi tunggu istrinya sampai sekarang kerja sekarang istrinya jadi PNS di ASN ya di 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 provinsi provinsi ya dinas mana bro di dinas kepegawaian provinsi waduh BKD ya di BKD jadi ngurusin pegawainya provinsi lah ngurusin pegawainya kepegawainya ngurusin ASN lah ya ASN mantap mantap jadi ya jadi kalau dilihat dari pengalaman hidup lu bro ya artinya kita lihat bahwa yang namanya ya mahasiswa itu memang harus banyak struggle itu tadi harus banyak perjuangan dan perkaya perkaya apa ya istilahnya perkaya gak hanya literasi aja tapi perkaya pengalaman pengalaman di kehidupan saya bukan bermaksud sombong bro Widi diantara pulau-pulau terbesar di Indonesia cuman Papua yang saya belum pernah tinggai belum ke sana ya jadi sisanya itu Kalimantan beberapa kali pulau besar lah ya pulau besar kalau pulau kecil banyak 12 ribu banyak gak selesai kita keliling gak selesai kita satu tahun jadi tapi yang besar Sumatra itu semua dari atas ke bawah kota-kotanya udah saya kunjungin semua gue Sumatra Aceh sama Bengkulu yang belum belum wah udah gue mah udah Aceh Bengkulu pengen Aceh sih titik nol ya pengen titik nol ya nantilah kapan-kapan nah itu ya ya gara-gara kerja sebenarnya kalau pakai uang sendiri ya mana lah kita duitnya gitu kan dulu transport by land ya atau pakai pesawat pakai pesawat kalau kerjaan tapi kalau balik ke Palembang ya naik jaman-jaman dulu ada bis kramajati putra remaja naik itu aja jadi dinikmatin bagi saya sih sebenarnya semuanya itu proses jadi gak ada orang tiba-tiba jadi kita sih kadang melihat di ujungnya tapi kita gak pernah melihat di belakangnya itu yang kadang kita lupakan anak-anak muda sekarang juga seharusnya belajar itu dari belakangnya jangan dilihat pada di ujung oh udah berhasil enak ya lu sih enak anak si itu anak si ini lu mah enak kayak lah lihat dulu perjuangan bapaknya perjuangan dia sendiri ya itu yang harus kita lihat sekarang itu yang kadang orang gak lihat betul betul tapi ingat gak bro waktu kita mau berangkat holiday kemarin ketemu ya struggle juga itu bro masuk kapal ya benar pas banget ketemu ketemunya di jalan ya pas tol intralaya gitu ya bener dan berarti sekarang fokusnya di masuk di MDP tahun berapa waktu itu bro berarti 2012 dan itu sempat ditolak sebenarnya saya bilang saja saya pernah ditolak MDP sebenarnya berkali-kali atau sekali sekali jadi ketika pindah ke Palembang saya kan basicnya 2010 itu kan pindah benar ya education gitu kan pendidikan saya apply lah dan sempat konsultan juga kan ya saya apply lah ternyata pada saat itu dibilang nah salahnya saya salahnya saya CP saya itu kepanjangan terlalu banyak saya jual diri di situ sehingga orang bahasanya itu waktu itu Pak Edam kami belum belum bisa menempatkan orang yang punya spesialisasi seperti Bapak itu di kampus kami karena waktu itu ekonomi baru 2009 kan baru kan 2009 oh ya gak apa-apa Pak saya bilang akhirnya saya kerjanya ya masuk keluar hutan masuk keluar hutan di program pendampingan ada program pendampingan dari Bank Dunia PNPM nah saya ngikut itu tunggu kemarin itu sorry langsung ngelamar di sini atau memang ada maksudnya tempat lain dulu gitu saya apply ke sini tapi karena gak diterima saya kerja tak yang lain oh jadi pas pulang itu comeback ke Pangembang langsung dengar Universitas MDP mau buka sekolah tinggi ekonomi saya dapat isu katanya kampus yang keren itu ya MDP kenapa itu kalau sore suka macet depan kampus saya pikir wah ini kalau sore berarti rame nih orangnya saya pikirkan mahasiswanya rame akhirnya saya apply karena belum jodoh belum jodoh akhirnya ditolak nah saya akhirnya masuk ke program PNPM 2 tahun setelah itu saya di call lagi mau gak ya akhirnya saya bilang mau karena memang basic saya dari dulu pendidik saya punya punya JJA kalau sekarang bahasanya tahun 2005 itu udah punya wow dari S1 dong bro S2 setelah nikah setelah S2 saya masuk ke di Jakarta itu ada yang namanya Indonesia Banking School di Kemang daerah-daerah Kemang gitu saya akhirnya home base saya disitu dan dapat JJA nah cuma yang jadi masalah kan saya kerjanya itu nomaden kadang jadi pindah pindah-pindah bagi saya sih pindah pekerjaan itu memperkaya diri dan pengalaman jadi kalau boleh saya ngomong MDP ini adalah yang sampai sekarang saya paling lama kerja biasanya saya 2 tahun 3 tahun saya pindah 2 tahun 3 tahun saya pindah karena mencari suasana baru mencari ilmu baru temen baru atasan baru karena kan kita masih muda kalau sekarang udah tua mikirnya yang lain masih muda bro masih muda belum beruban belum masih sedikit oke oke anak ada 2 ya berarti bro ya SMA sama 1 lagi SD SMA dimana anaknya SMA dapetnya di kemarin ngikut tes di SMA 1 ya lulus jadi sekarang kelas 1 walaupun sekarang sampai sekarang dia belum pernah sekolah di kelasnya karena karena ya karena pandemi akhirnya semuanya pakai online semuanya pakai online sebenarnya ya nggak tahu ya kayaknya di Indonesia ini masuk gelombang kedua mungkin ya mungkin ya mudah-mudahan jangan sampai karena second wave itu akan lebih besar dari yang pertama katanya kalau pandemi itu terjadi mudah-mudahan ya ini juga sebenarnya bukan cuma peran pemerintah saya rasa peran masyarakat juga bagaimana mereka patuh sama prokes kemudian saling melindungi saya pakai masker itu bukan karena kepentingan saya saja kepentingannya bro Widi juga seperti itu saya melindungi bro Widi dari tetular dari saya dari teman-teman di sini juga cuma kadang kita abai di bagian itu bahaya kalau kita lihat nggak tahu ya kalau di pandemi kita lihat ke pasar-pasar itu kan kadang nggak punya masker kalau kita lihatin lebih marah dia ternyata padahal ya setidaknya ya meskipun sudah divaksin pun kita tetap harus seharusnya betul apalagi sekarang muncul kluster-kluster keluarga kan benar itu yang kita takutkan yang kita takutkan anak kita istri atau orang tua kita yang masih ada kan ini yang harus kita lindungi iyalah mudah-mudahan masyarakat kita sadar lah bro harusnya harusnya kita berharap pandemi ini juga berakhir bro nah sekarang purpose-nya apa nih tujuan ini kan udah 10 tahun lebih ya hampir tahun Februari tahun depan itu 10 tahun satu dasar-wasa satu dasar-wasa apa sih keinginan harapan bro ini terhadap mahasiswa kita ini yang depannya itu seperti apa ini syukurnya saya di kemarin sempat dikasih amanat untuk ngurusin mahasiswa jadi sebelum sekolah saya sekarang dapat tugas tugas yang lain sebenarnya dari kampus harus sekolah lagi harus sekolah lagi untuk ya sebenarnya kepentingannya itu kepentingan kita semua selain kepentingan pribadi saya kepentingan juga institusi kita maunya MDP ini terus bergerak maju sekarang apalagi sudah jadi universitas kita maunya SDM kalau kita ngobrol sama Yayasan sama Pak Rektor sekarang MDP itu terus berkembang harusnya nah that's why banyak dosen-dosen MDP itu disekolahkan saya alhamdulillah salah satu yang terpilih nah bagi saya sih sebenarnya anak-anak sekarang itu harus diperkaya dengan bukan cuma ngomongin teori di kelas kita ngomongin misalkan ngomongin bisnis karena kebetulan saya orang ekonomi ngomongin bisnis teori teorinya bisnis itu mah banyak ya kan tapi bagaimana kita belajar secara langsung dengan mentor-mentor yang luar biasa sekarang dan saya yakin juga alumni-alumninya MDP itu udah banyak sekali yang jadi pengusaha luar biasa mau di bidang apapun banyak sekali saya rasa nah seharusnya anak-anak itu punya keinginan untuk belajar langsung kalau teori bisa dia selesaikan dengan baca buku dia bisa tonton youtube dia dengarkan podcast dan yang lain tapi terjun langsung ke bisnis itu sesuatu yang berbeda sesuatu yang berbeda saya juga beberapa kali sih punya bisnis walaupun belum terlalu baik dan bagi saya rugi itu tidak masalah rugi itu adalah pelajaran yang harus kita ambil ya kan besok-besok tidak boleh lagi kayak gitu benar nah jadi kalau mahasiswa sekarang harusnya dia bisa belajarnya itu lebih lebih apa ya lebih down to earth gitu ya lebih membumi gitu harus cari nih mentor-mentor Bro Widi kan salah satunya ini punya usaha begitu banyak gitu kan nah bisa belajar nih ketemu orang-orang hebat di MDP tanya tuh diskusi sama mereka saya rasa dosen-dosen MDP itu luar biasa welcome kalau ketemu mahasiswa kan kampus ini luar biasa terbuka diskusi itu bisa dimana saja bahkan kadang malem-malem ada yang ya whatsapp diskusi Pak kalau seperti ini gimana ya tidak masalah bagi kita sih tidak ada masalah nah harapannya sih itu yang anak-anak harus bisa kejar sekarang kejar sekarang ya satu hal bro tahun-tahun depan mereka itu anak-anak muda sekarang itu bukan cuman berkompetisi dengan bangsanya sendiri bukan orang Indonesia saja benar-benar apalagi cuman orang Palemba dia akan berkompetisi dengan orang Filipin suatu ketika dengan orang Malaysia Singapura China atau yang lain itu satu hal mending tuh kompetisinya sama orang kalau kompetisinya sama robot sama teknologi apa satu hal yang beda lagi kita mesti meningkatkan kapasitas kita nah itu yang harusnya teman-teman mengupgrade skillnya ya bagi saya sih bertanya sama dosen diskusi itu gunakanlah mumpung saya ketika kuliah itu paling senang kalau seandainya diajak dosen itu program atau proyek penelitian satu saya dapat uang ya kan kedua saya bisa menyerap ilmu menyerap ilmu benar bagaimana saya kebetulan banyak melakukan survei-survei pada saat jaman kuliah S1 dan S2 bagaimana saya bisa melihat masyarakat secara langsung bagaimana dosen saya mempraktekan tadinya dia seseorang itu gak mau jawab akhirnya dia mau menjawab dengan teknik bertanya yang berbeda-beda jadi pendekatannya pendekatannya berbeda-beda betul nah kadang yang jadi masalah kan anak-anak sekarang komunikasinya agak susah mereka lebih suka komunikasinya pakai ini semuanya ini itu pengaruh juga ya betul jadi popsking itu kadang anak-anak juga harus dilatih benar dan ini juga kalau kita lihat bagaimana dari mereka berpresentas apa ya dia menyampaikan mempresentasikan apa gitu kan itu kan kelihatan sebenarnya dari cara ngomong dari opening speech-nya bagaimana closing statement-nya seperti apa itu kan bisa kita lihat ya memang ya ini gak tahu ya mungkin di ilmu komunikasi ya itu juga ada pasti ya satu hal bro saya itu jaman-jaman dulu sebenarnya kalau bahasa anak-anak itu pemalu oke jaman-jaman SMA itu pemalu SMP itu pemalu walaupun saya punya beberapa pacar sebenarnya pacar yang gak ketahuan pacar yang gak ketahuan nah tapi yang jadi masalah saya itu terjumus menjadi ya lebih banyak beraktifitas dengan aktivitas kemahasiswa itu pada saat S1 itu jadi S1 kita ngumpul ngobrol eh ternyata enak nih saya dapet ilmu saya dapet teman banyak saya dapet ya kadang dapet uang juga dari pekerjaan banyak hal lah yang saya bisa dapatkan nah sekarang kan anak-anak kan beda mungkin kalau menurut saya sih dunianya agak beda sekarang situasinya beda tapi apapun itu ya teman-teman yang mahasiswa anak-anak muda ini harus punya apa ya kemampuan berbicara yang baik kita pintar tapi kita tidak bisa menyampaikan ya percuma juga iya sih yang begitu banyak kan orang yang pintar tapi ternyata ketika mengajarkan ke orang lain mentransfer ilmunya kadang kesulitan ya pintar untuk dirinya sendiri karena bagi saya hidup itu adalah berbagi berbagi ya sharing sharing ya sharing kalau saya make it share it jadi bikin kemudian bagikan bikin bagikan karena fungsi kita manusia itu seperti itu ya intinya kolaborasi kita berbagi kita dapat ilmu baru kita gak usah simpen-simpen ilmu kata orang itu ya gak ada guna ilmu sekarang gak ada orang yang merasa saya paling pinter katamu paling pinter contoh negara deh negara USA dulu adidaya dibilang ternyata sekarang Tiongkok luar biasa disalib sama jadi kejadian-kejadian kayak gitu mulai dari Jepang kemudian disalib sama Korea kemudian China sekarang jadi kuncinya sebenarnya teklanya kampus MDP itu luar biasa kampus inovasi selalu berinovasi inovasi hari ini dan besok karena itulah yang membuat kita kalau bahasa Pak Rektor itu yang membedakan benda mati dan benda hidup itu adalah inovasi kalau benda mati seperti ini gak akan pernah ada inovasi kalau benda itu dia selalu berpikir hari ini apa lagi besok apa lagi apa lagi nah itu yang membuat hidup kita itu ya bisa survive lah di jaman sekarang kalau ya kita lihat sih juga itu memang intinya kita harus selalu berinovasi agar kita mendapatkan sesuatu yang baru betul kita memang gak bisa sekarang tapi belum tentu besok kita gak bisa karena kalau kita belajar kita ya kita sharing segala macam kita belajar pasti bisa lama-lama ya itu sih dan gue sih terima kasih bro udah datang ya jadi tadi sharing-sharing ada statement bahwa ya bukan karena posisi yang terhormat itu bisa dikatakan terhormat ya statementnya ya dan yang terendah itu yang tinggi belum tentu terhormat dan yang rendah belum tentu hina iya jadi semua berhak bermimpi di langit yang sama karena kita tinggal di langit yang sama oke bro idam terima kasih sudah hadir di podcast lebih dekat bersama dosen jangannya banyak sekali kali ini kita gak ada musik biasanya nyanyi statementnya tapi ini gak ada oke terima kasih bro sampai ketemu jangan lupa prokes ya sampai jumpa lagi dan terima kasih kita jumpa lagi di acara selanjutnya terima kasih tapi sungguh tak akan lama kau bisa merobek hatiku tapi aku tahu obatnya manusia manusia kuat itu kita jiwa-jiwa yang kuat itu kita manusia manusia kuat itu kita jiwa-jiwa yang kuat itu kita jiwa-jiwa yang kuat itu kita manusia kuat itu kita jiwa-jiwa yang kuat itu kita bila kuat bila kuat kehadapan ku tidak satu pun jelasmu akan kau bahaya 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 manusia kuat manusia kuat manusia kuat itu kita jiwa-jiwa yang kuat itu kita manusia kuat untuk kita jiwa-jiwa yang kuat untuk kita kau bisa bisa patahkan kakiku patah tanganku rambut senyumku hitamkan putihnya hatiku tapi tidak mimpi-mimpiku terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih